Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel multi dimensi kali ini sahabat saya akan memberikan pengetahuan yang tentunya yang saya ketahui buat bagi kalian yang para pemula atau yang sedang belajar memperbaiki alat pendingin baik satu pintu dua pintu ataupun freezer box dengan kapasitas yang berbeda-beda nah disini sahabat bagi kalian yang belum mengetahui atau bagi kalian yang bukan teknisi juga penasaran ingin mengetahui bagaimana sih isinya mesin kulkas itu gitu ya kan di kulkas itu ada mesin di belakang itu yang kayak kalau kata ibu-ibu maitek seperti rantang gitu ya rantang warna hitam gitu Pak, biasa kalau ada yang bilang, Pak rantang itu mesinnya ketahu apanya lah kayak rantang warna hitam suka berisik kalau nyala itu kadang-kadang berisik gitu ya kayak dudak-dudak-dudak gitu ya ya itu ya dengan permasa seperti itu nah ini mesinnya sudah ada di depan kalian ya ini ada dua ya dengan kapasitas yang berbeda nah bagi kalian yang penasaran bagaimana daleman mesin kulkas atau mesin freezer gitu karena sama ya hampir sama dan memang sama tapi kapasitasnya tentu berbeda tapi dalemannya sama bentuknya seperti itu ya dengan bagi kalian yang penasaran kita akan bongkar tuntas dalemannya seperti apa oke, langsung saja nah sahabat bentukannya mesin kulkas atau mesin freezer atau mesin alat pendingin yang lainnya bentukannya seperti inilah hampir sama ini kan ini juga ini bekas mesin kulkas satu pintu dan ini bekas freezer dengan kapasitas 250 liter bentukannya hampir mirip ya sahabat tapi kapasitasnya berbeda nah bagi kalian bagi teknisi yang pemula ataupun bagi kalian yang bukan teknisi penasaran dalemannya mesin kulkas itu seperti apa sih nah kali ini kita akan bongkar dalemannya seperti apa ya sahabat nah langkah pertama bagi kalian yang ingin membukanya kalian harus menggerinda ini pinggiran ini ya sahabat nah pinggiran ini pinggiran ini terus digerinda tapi jangan sampai labas karena disini ada sekat di dalamnya itu ya jangan sampai tembus si gerindanya itu pinggiran ini terus sekelilingnya digerinda maka kalau seumpama pinggiran ini ini juga sudah digerinda nih sahabat kita perjelas ya nah pinggiran ini sudah digerinda sahabat tapi ngegerindanya tidak tidak sampai rampung ke ke dalam karena di dalamnya itu ada sekat setelah beres digerinda sahabat lalu ini bisa dibuka sahabat tuh seperti ini sahabat nah ini dalamnya seperti ini ya batoknya nah kenapa saya bilang jangan digerinda sampai rampung gitu karena disini itu ada sekat nah ini nih kelihatan gak ada sekat nah ini tadi yang digerinda pinggir ini tapi jangan sampai tembus ininya gitu ya jangan sampai tembus ininya dengan piling dengan perasaan gitu ya bentukannya seperti ini sahabat nah kita perjelas lagi ya sahabat ya nah jadi seperti ini sahabat dalamannya itu seperti ini nah ini sahabat kalau di udah jalan ini seperti piston sahabat lihat gak ini yang bergerak nih coba kita geserkan sebelah sini ya biar lebih jelas gitu ya nah nih ini yang bergerak seperti piston sama kayak piston cara kerjanya itu sama kayak piston motor mobil ya cuman ini lebih kecil ya sahabat nih gitu ya kalau si lidah lehernya ini sudah si ring sehernya ini sudah rusak maka kompresi akan hilang biasanya atau ada kebocoran dari kapiler disini juga akan hilang kompresinya banyak sekali permasalahannya wah mesin nyala biasa tapi tekanan tidak ada dari sini biasanya nih dari ring seher ini atau dari lidah disininya sudah aus ya nah disini kelihatan ya sahabat ini ada lilitan nah lilitan lilitan ini sahabat bawahnya itu kerendem kelihatan gak ada oh di bawahnya itu ini kerendem oli bawahnya itu dan ketika ini berputar dicolokan ini berputar bekerja maka si oli ini akan naik ke atas membasahi si ring seher ini sama si lahar-lahar yang ada disini ini lilitannya sahabat ya ini ada subvensinya sahabat ada pairnya di bawah itu tuh ada pairnya kelihatan gak ini ada pairnya makanya ada bisa goyang-goyang ini nih nih goyang goyang ya ketika ada seumpamanya ada voltasinya turun tidak tidak ada 220 pol dari PRN udah umumanya ada 150 140 maka ini akan bergoyang sahabat bergoyang tidak stabil gitu ya sahabat nah jadi dalemannya bagi kalian yang penasaran ya seperti ini mesin kulkas itu kayak piston kayak piston motor ya sahabat kayak piston motor ini yang lilitannya direndam sama oli nah yang ini tekanan yang ini tekanan yang ini pengisapan gitu yang ini sama pengisapannya kita akan coba untuk dinyalakan ya sahabat supaya kalian tidak penasaran oke nah sahabat cara menyalakannya cukup gampang ini buka aja dan disini ada dua jalur tinggal jepit aja memakai jepitan nih overloadnya yang satu ke PTC nya sahabat tinggal jepitkan aja seperti itu lalu kita colokan seperti ini sahabat nah seperti ini kita lihat ya ini pasti akan berputar sahabat nah sahabat ya dan dari situ itu ada cipratan oli sahabat ke atas ada cipratan oli ya jadi seperti itu cara kerjanya mesin kulkas itu ya kayak piston lah sama kayak ring share motor mobil gitu cuma ini kapasitasnya kecil ya nah itulah sahabat sekelumi pengetahuan tentang masalah seputaran alat pendingin mesin alat pendingin ya sahabat jadi bagi kalian baik teknisi pemula ataupun bukan teknisi yang penasaran dalamannya mesin kulkas itu seperti apa ya seperti tadi ya kayak seperti piston jadi bagi kalian yang penasaran sekarang mah insya Allah bisa tidur jadi dalamannya kulkas itu oh seperti ini ternyata ya sama kayak piston kayak ring share motor gitu ya cara kerjanya pun hampir sama cuma ini pergerakannya dengan memakai lilitan kalau motor dengan memakai bensin ya bensin atau gas atau BBG gitu ya mudah-mudahan info atau ilmu ini bermanfaat buat kita semua baik buat saya pribadi umumnya buat kalian semoga bertambah usia bertambah amal dan ibadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati